Kalau sumpah mau hasil, mau benci, mungkin dari dulu sudah dilakukan. Kenapa kan? Ya masalahnya zaman dahulu itu, zaman dahulu itu ulama-ulama NU tidak pernah membahas nasabnya Habib. Kenapa zaman sekarang ada? Ya zaman gemin itu habaib, orang-orang masing-orang petakilan. Lebih daripada 700-800 tahun, makomnya Syed Ahmad Al-Muhajir itu ulama mufakaf. Ada di Nejev, Irak Selatan. Pekuburan yang terbesar di dunia. Ada sebuah masalah. Apa masalahnya? Ini kaum Mbak Ali abad ke-11 ke-12 membuat makamnya Syed Ahmad dihrusai sahyaman. Urusannya pripun ini. Menyalahi sejarah umat Islam yang dimufakati oleh umat Islam. Dimana makamnya Syed Ahmad itu jasadnya wantan di matang Nejev, Irak Selatan. Ini tiba-tiba abad ke-12, kira-kira 800 tahun setelah itu. Ketika mulai berkembang klan Mbak Ali menguasai Hantur Mahut. Tiba-tiba ada makam yang diklaim oleh Mbak Ali, oleh Habaib Hadroh Yaman. Katanya ini makamnya Syed Ahmad. Berarti akhirnya Syed Ahmad makamnya wantan ke Ali. Ada dua makam. Di tulusuri ternyata apa? Ternyata makam yang dihrusai sahyaman itu ternyata tidak ada jasadnya. Sebab makam itu didasarkan oleh seorang Habib yang namanya Habib Abdul Rahman. Itu dia mengatakan, saya ingin mencari makamnya Mbak Sayah yang namanya Syed Ahmad. Tiba-tiba saya melihat cahaya datang dari langit dan jatuh di tanah Khusaisah. Maka saya yakin disitulah kuburannya Mbak Sayah. Ini namanya Syatohad. Ini namanya semacam halusinasi. Moso ya makam ditentukannya dengan Syatohad. Katanya melihat cahaya jatuh di Khusaisah. Sedangkan jasadnya onani Nejev. Lagi priwe ini kibahal. Si model kayaknya ditutup di barang sampiannya rusak. Dimana ada Habib mengatakan bahwasannya kalau tidak mengikuti Habib walaupun mengikuti Al-Quran percuma. Enggasmu. Belajar sama Habib yang bodoh. Lebih utama daripada belajar sama kiai ulama Indonesia. 70 ulama. Masya Allah sampai ada katanya kakinya Habib yang penuh dengan maksiat. Dibanding dengan kepalanya Gai. Lebih mulia kakinya Habib. Dasmuh. Ini ajarannya siapa? Ini ajaran iblis. Ajaran Yahudi. Bukan ajarannya kanceng napi. Ada yang mengatakan Mbak Sayah bisa memadamkan api neraka jahat 6. Memadamkan api neraka jahat 6. Solo kebakaran. Bisa mati. Yang terjadi di Indonesia hampir sama dengan yang terjadi di Mesir dan Afrika. Pemalsuan nakam. Pembelokan sejarah. Jangan dianggap remeh. Habib singgudel kayak weh. Jangan dianggap remeh. Ini jelas ada agenda terselubung. Maka dari tubah dan ibu sekalian. Itu adalah seputar tentang masalah cinta kepada Rasulullah. Nah di samping cinta kepada Rasulullah. Kita juga harus mencintai zurriyah. Anak putuhnya kanceng. Anak putuhnya kanceng Nabi. Anak putuhnya kanceng Nabi. Kanceng Nabi ini aku masih atakan di tempat jaringan. Aku ini orang jauh. Apa-apa memang sangat pengen. Aku itu titip anak putuhnya aku. Ojo dilarani. Gino konten. Jangan disakiti. Jadi kulah kali panjirkan ini. Wajib membawa amanatnya Rasulullah. S.A.W. Tentang masalah anak cucunya Rasulullah. Yaitu jangan disakiti dan diikuti. Dan dipun ragat. Dipun hormati matang panjirkan. Menghormati cucunya Rasulullah. Tapi kita jangan salah orang. Jangan sampai yang kita anggap cucunya Rasulullah. Ternyata bukan cucunya Rasulullah. Ini samping harus tahu. Bahwa kalau sumpah membicara masalah ahlul baik. Iya. Dalilnya banyak. Bicara masalah guriatur Rasul. Iya. Anak cucunya Rasulullah yang harus dicintai. Iya. Tetapi yang jadi pertanyaan apa? Apakah orang yang mengaku cucunya Rasulullah itu betul-betul cucunya Rasulullah? Ini harus diteliti. Baru sumpah badan. Sehingga kulah kali panjirkan. Boten salah. Boten salah nokoh. Boten salah demen dumatang dia. Gino mumpah badan. Lah anak sih ngomongan diko. Oh lebih baik salah demen daripada salah sengit. Oh apa? Salah mareng geding. Salah mareng sengit. Lebih baik salah mencintai daripada salah membenci. Ya orang pada orang. Apa pada orang api. Ini salah mencintai. Mencintai jumatang Yahudi. Orang api. Ini benar. Baru sengit. Baru sengit. Baru sengit. Baru sengit. Ini permasalahnya apa? Permasalahnya adalah menyangkut nama baik dan keagungan kebesarannya. Rasulullah s.a. Menyangkut kemuliaan pun kanjeng. Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi. Ini ku wongsi mulia. Tapi di framing. Duma tengtiang Yahudi. Kanjeng Nabi ini ku buatan saya. Di framingnya katos ngoten. Framing ngertes apa buatan? Ngertes apa buatan framing? Orang ngerti? Ya weh. Soalnya usah di pikirin. Hari di rumah. Nabi. Baru sengit. Baru sengit. Baru sengit. Di framingnya seperti itu. Maka dari itu disini kewajiban umat Islam. Itu menjaga kesucian dan kemuliaan. Ibu kanjeng. Maka dari itu. Baru sengit. Baru sengit. Kalau seuntama ada. Yaitu adalah kiai-kiai. Nah. Dutul ulama yang mudah-mudah tampil ke depan. Untuk membahas nasabnya. Kelan banget. Sengit disebutkan haba ibn aran santian. Itu jangan dikatakan. Jangan diasumsikan. Bahwa kiai itu benci ke Habib. Jangan. Jangan dikatakan bahwa kiai itu adalah hasub maring Habib. Ngasub diopok nalbeora. Gimana maksudnya? Kalau seumpama mau hasub mau benci. Mungkin dari dulu sudah dilakukan. Gimana maksudnya? Ya masalahnya zaman dahulu itu. Zaman dahulu itu ulama-ulama NU. Tidak pernah membahas nasabnya Habib. Kenapa zaman sekarang ada. Ya zaman gemin itu haba ibn aran anasin petakilan. Saya ikutnya tampil haba ibn sin petakilan. Yang sudah keluar daripada akhlaknya. Baginda Rasulung. Bahkan membayakan pendidikan keagamaan rakyat Indonesia. Ya kok itu dibahas. Mau tidak mau. Apalagi zaman sekarang itu ada satu klan yang mengaku dirinya cucunya kanjir nabi sudah ratusan tahun. Gimana maksudnya? Dan poros-poros dulu sudah dibahas oleh ulama-ulama zaman dahulu. Ulama-ulama salaf zaman dahulu termasuk Imam Fakhruddin al-Razi. Termasuk Imam Al-Ubaidili di dalam kitabnya. Termasuk juga Nakobatul Ashraf yang ada di Mesir dan ada di Jordan. Dan termasuk juga Syarif al-Nurrafiq abad ke-13 yang ada di Hijaz. Ketika itu Hijaz makkah Madinah masih kurung dati wahabi. Belum jadi Saudi. Itu dikuasai oleh Syarif al-Nurrafiq. Itu sudah membahas dalam masalah nasabnya Ba'alwi. Dan dinyatakan nasab Ba'alwi dari Hadromaut Yaman itu batal. Nasabnya banyak dipalsukan. Disambung-sambungakan nasab orang bener. Ceritanya banyak dipalsukan. Sehingga disambung-sambungakan barangkan jenabi. Sementara ceritanya semua adalah bohong semua. Maka dari itu Syarif al-Nurrafiq ketika itu melalang kaum Ba'alwiq. Memakai nama Sayyid. Memakai nama Syarif. Kalau ada ketahuan ditangkap penjara. Apa sebabnya? Sebab terbukti secara naskah-naskah kuno. Bahwasannya Ba'alwiq terbukti bukan cucunya Rasulullah. Jadi masalah klaim penelitian. Bahwa kaum Ba'alwiq itu bukan cucunya Rasulullah. Itu bukan urusannya Kiriman Duddin. Itu kurusannya ulama-ulama zaman dahulu. Tetapi dari Ba'alwiq selalu mengaku cucunya Rasulullah. Di Mesir orang laku. Ini Mesir orang laku. Ini sejeni orang laku. Ini Indonesia laku. Faham? Karena Indonesia kan saking mencintai Rasulullah ya. Jadi orang banyak husnudzana jaga. Saudara-saudara sekalian. Ini saudara-saudara sekalian. Masalahnya apa? Ini masalahnya. Itu keturunannya Habib Alwiq. Bin siapa? Bin Ubaidillah. Ubaidillah ini diklaim bin Sayyid Ahmad Al-Muhajir. Atau Al-Nafat. Atau Al-Abah. Sayyid Ahmad ini betul-betul cucunya Rasulullah. Yaitu adalah dari Sayyid Isa. Al-Naqib. Terusnya dibuatkan Imam Ja'far Saudik. Dari Sayyid Ali Al-Uraidi. Para cerik, para u-para sedul-sedul-sedul. Sayyid Ahmad. Itu betul-betul cucunya Rasulullah. Tiba-tiba di Yaman di Hadromaut. Abad ke-10 Hijriah. Itu ada seorang ulaba namanya Habib Ali As-Sakron. Mengatakan bahwa Sayyid Ahmad punya anak Ubaidillah. Itu di Yaman. Anak keturunannya banyak. Permasalahnya apa? Permasalahnya di dalam catatan sejarah. Kitab-kitab zaman gemien. Sudah 550 tahun. Itu sudah menyatakan Sayyid Ahmad Al-Muhajir. Tidak pernah datang ke Yaman. Dan tidak punya keluarga cucu di Yaman. Apalagi di Hadromaut. Oros seripol-poros dulur. Sedikit kata-kata. Seumpahnya kita buntat ini kewantan apa Fuad Hashim. Atau Gustur. Gustur itu berjombang. Ada orang Wai Bungur namanya siapa? Namanya Bapak Tarjo. Bapak Tarjo mengaku dirinya cucunya atau putranya Gustur. Yang pertama kali dilalari siintan. Tiang jombang itu. Bagaimana maksudnya? Panjirin kan ngelalari itu jombang. Jombang ini kewantan tiang Wai Bungur. Ngakunya putranya Gustur. Lalu nopong buatan. Lalu keluarganya Gustur. Bahwa Gustur tidak pernah punya anak yang ada di Lampung di Wai Bungur. Gustur tidak pernah punya anak yang namanya Tarjo. Ini di Jepang Teng Tanjirin kan Wai Bungur apa jombang? Gimana maksudnya? Pasti semua itu. Ono Abba Fuad Hashim. Gada putra sewelas. Anaknya ini, 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 ini. Tiba-tiba ada orang namanya Bujo. Muhammad Bujo. Mengaku dirinya putranya Abba Fuad. Sindilah lari tengkundi tengkbun. Tengkbun tetang serbon. Nikiwon. Tentian saking metro. Mengaku dirinya mengan anaknya Abba Fuad. Leresno pemboden. Latero si keluarga saking buntet. Ngendiko. Abba Fuad tidak pernah punya anak. Yang namanya Muhammad Bujo. Anaknya Abba Fuad. Tidak disebutkan Bujo. Nah sindi Jepang metro. Apa buntet? Buntet. Latero si pelipun. Gimana buntetan? Ladi ku pada waktu poro. Ba'alwi ni ku mengatakan. Bahwa sayang ini Ubaidillah itu putranya Sayyid Ahmad. Niki dila lari di matang Irak. Sebab Sayyid Ahmad ni ku saking Irak. Keluarganya wantang Irak. Anak putranya wantang meriko. Laten meriko ni ku ngendiko. Bahwa Sayyid Ahmad ni ku buatan nate. Teng Yaman. Tidak pernah punya anak yang namanya Ubaidillah. Makanya poro. Poro Rasulullah. Selama hidupnya. Pada waktu abad keempat hijriah. Ketiga hijriah. Niku Sayyid Ahmad al-Muhajir. Niku caket kali ulama besar. Nasabah. Pencatat nasab cucunya Rasulullah. Khususnya dari Sayyid Ahmad. Namanya Imam Al-Ubaidili. Imam Al-Ubaidili. Ini adalah dekat dengan keluarganya Sayyid Ahmad. Contohnya Sayyid Muhammad. Sayyid Muhammad bin Sayyid Ahmad. Ini caket kali keluarganya Sayyid Ahmad caket. Dekat dengan keluarganya Sayyid Ahmad. Imam Al-Ubaidili. Niku di dalam kitabnya mengatakan. Bahwa Sayyid Ahmad punya anak cuma tiga. Satu Muhammad. Nomor dua Husein. Nomor tiga Ali. Imam Al-Ubaidili. Tidak pernah menyebutkan Ubaidillah. Sebagai putra Sayyid Ahmad. Kalau memang datanya tidak ada. Kemudian bagaimana? Dan ini panjin dengan kepengen. Diputuskan dari putra Sayyid Nabi. Tunjukkan data sejarahnya mana. Ojo mau ngaku-ngaku. Begitu diklaim panjin dengan duduk putra Sayyid Nabi. Bisa nih mau nyewak-nyewak. Bisa nih demo-demo mencacimaki para ulama para kayak RU. Jadi bukan masalah benci datanya mana. Kawit zaman abad ke-3-4. Abad ke-3 atau abad ke-4. Sayyid Ahmad meninggal itu tahun 345. 345 itu tidak ada. Nama anak namanya Ubaidillah. Abad ke-5 tidak ada. Ke-6, ke-7, ke-8, ke-9. Baru abad ke-10. Kira-kira 550 tahun. Setelah kewafatan Sayyid Ahmad. Tiba-tiba muncul nama Ubaidillah di Yaman. Sedangkan di dalam sejarahnya. Sayyid Ahmad itu tidak pernah datang ke Yaman. Jadi para Sayyid Ahmad dulu. Ini diwocok di para ulama-para TNU. Yang jenungnya ulama-NU. Mulik di bahasa sesuatu. Telitik di bahasa sesuatu. Ini turung rampung. Yang mulik terus nganti serampung-rampungnya. Ini susah dirungkan. Ini itu TNU. Mocok. Sini diwocok ini itu duduk. Bukan sebentar. Satu, dua kitab. Tetapi yang dibaca sudah 280 judul kitab. Sudah tidak nyambung. Bahkan terakhir. Ada karangnya ad-duktur. Salahuddin al-Bakri. Yaitu adalah tarikhul hadromi as-siasi. Itu menunjukkan boroknya kaum Ba'ali. Di dalam memalsukan nasab. Nasab yang berkaitan dengan Rasulullah s.a.w. semakin terbuka. Terus orang usah dipikirin. Katik tira-tira mau. Mikirin aku sampe ini. Mikiri Islam. Kuskaya namenu waibungur. Mikiri Islam. Katungan mulutan. Dora geleng sampe ini. Ini masalahnya. Poros, jerek, poros, poros, setulus. Satu itu. Nomor selanjutnya poros, jerek, poros, setulus. Kesaksian Bandul Ahdal, Bandul Qudaimi. Bandul Ahdal dan Bandul Qudaimi itu adalah dua suku dari Irak yang menyertai Said Ahmad ketika kemana-mana. Bisnis. Golongannya Said Ahmad disebutnya Alawiyun. Alawiyun itu adalah nisbat kepada Saidina Ali, bukan Ali bin Ubaidillah. Itu saudara-saudara sekalian. Kemudian isinya adalah Syiah Imamiyah. Orang Yahudi ikut kepada Said Ahmad kadang-kadang berbisnis bareng orang Syiah. Pada waktu Said Ahmad keluar dengan Bandul Ahdal, Bandul Qudaimi. Kesaksian Bandul Ahdal, Bandul Qudaimi. Sesuai dengan pakem sejarah yang ada di Irak. Mengatakan Said Ahmad itu tidak sampai ke Hadro maut, tidak sampai ke Yaman. Said Ahmad hanya sampai di Irak Selatan. Di liau gerah, sakit, sedo, wafat dikubur di Irak Selatan. Nah, ini daerah Necef. Yang mengkuburkan Bandul Ahdal, Bandul Qudaimi. Yang mensolati, yang mengkaveni, yang memandikan adalah mereka. Kesaksiannya itu. Makanya sejak tahun 345 sampai beratus-ratus tahun. Abad ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, ke-8, ke-9, ke-10, ke-11, ke-12. Lebih daripada 700-800 tahun, makamnya Said Ahmad Al-Muhajir itu ulama mufakat. Ada di Necef, Irak Selatan. Kekuburan yang terbesar di dunia. Ada sebuah masalah. Apa masalahnya? Ini kaum Ba'aldi, abad ke-11, ke-12. Membuat makamnya Said Ahmad di rusai sah Yaman. Urusannya peripun ini. Menyalahi sejarah umat Islam yang dimufakatnya oleh umat Islam. Dimana makamnya Said Ahmad itu jasadnya di dunia tempat Necef, Irak Selatan. Ini tiba-tiba abad ke-12, kira-kira 800 tahun setelah itu. Ketika mulai berkembang klan Ba'aldi menguasai Hantur Mahut. Tiba-tiba ada makam yang diklaim oleh Ba'aldi, oleh Habaib Hadroh Yaman. Katanya ini makamnya Said Ahmad. Ini diklaim Said Ahmad makamnya di riku, di rusai sah Yasa. Akhirnya makamnya buat sekali. Datang ke Indonesia buat makam palsu lagi. Jadi hobi ini haba. Ini aku gak wakam palsu. Hobi ini, Pak. Ada satu daerah. Ini seorang Habib. Ini aku berjaya berjaya berjaya. Makam orang anak isya. Ini tinggi ini. Mulai yang berjaya dengan anggota Barukan. Tidak ada Barukan yang ngobrol. Ini orang anak jasa. Ini orang anak barukan. Tidak semua. Kaya jarangnya Habib. Kaya jarangnya sopuk. Gimana maksudnya? Bagaimana masalahnya? Itu masalahnya seperti itu. Bagaimana manuskripnya? Bagaimana sejarahnya? Sampai bahas kami. Seluruh kitab. Boten bakal sampai nemukakan. Ini Ba'aldi putulkan cina. Apalagi ceritanya pemalsuan. Makam Said Ahmad al-Muhajir. Pembelokan sejarah. Pembelokan orang-orang yang dinisbahkan kepada Rasulullah. Yaitu leluhur-leluhur mereka. Yang kadang-kadang durung-tentu wonton ikut yang ini. Tidak ada tanggung jawab. Tidak ada tanggung jawab. Tidak ada tanggung jawab. Tidak ada tanggung jawab. Setelah Syed Ahmad al-Muhajir itu meninggal. Ada di daerah Nejeb. Kemudian golongan Al-Ahdal, Banul Ahdal, Banul Qudaimi. Dengan golongan Al-Alawiyun. Tanpa Syed Ahmad. Langsung menuju ke Hadro Maut, Yaman. Jadi pada waktu ke Hadro Maut. Syed Ahmad sudah meninggal di Nejeb. Ada catatan Ba'aldi mengatakan. Bahwa Syed Ahmad itu pindah hijau ke Yaman. Mulanya disebutnya Ahmad al-Muhajir. Itu dianggap oleh tokoh-tokoh nakobatul asraf yang ada di dunia. Dianggap cerita itu palsu. Karena memang apa? Karena memang Syed Ahmad makome on-onin Nejeb dan meninggal di sana. Belum sampai ke Hadro Maut. Kalau Sampian membela Ba'aldi. Berarti Sampian harus membohongi seluruh para ulama banyak. Ayo. Membohongi jasadnya Syed Ahmad. Wata Dumatang Nejeb. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu sampai di Yaman. Maka Banul Ahlyal ada di Son'a. Banul Qudaymi on-onin Yaman Selatan. Kemudian para syed-para-peros tulur. Iku golongan Alawiyun. Yaitu Syiah Imamiya. Yang banyaknya adalah orang-orang Yahudi sudah masuk agama Islam. Tapi orang Yahudi itu masuknya di Hadro Maut. Jadi Hadro Maut ini ku tempat Yahudi sing melepuhi Islam. Maka dari itu Sampian ngerti tahun patang 45. 45. Tahun 45 pada waktu Yahudi Hazari pengen mencaplok Palestine. Zionis pengen mencaplok Palestine. Zionis mencari mata-mata dari kalangan ras Yahudi. Yang pintar berbahasa Arab. Dan face-nya wajahnya wajah ke Arab-Araban. Maka diambillah Yahudi dari Hadro Maut. Faham? Kemudian datang agamanya Islam. Mengajarkan masyarakat Palestine tentang masalah Quran dan segalanya. Dipercaya oleh masyarakat masyarakat Palestine. Muhibbinnya banyak. Sampai orang itu dijadikan imam besar Masjid Al-Aqsa. Tapi Allah mahatau wa makaru wa makarallah wa allahu khairul makirin. Memeka mereka buat rekayasa dan strategi. Allah adalah paling ahlinya strategi dan rekayasa. Dipongkar oleh Allah ketahuan. Bahwa orang imam besar Masjid Al-Aqsa itu ternyata adalah mata-mata Yahudi Zionis. Dan ternyata mereka apa ternyata dia itu adalah ras Yahudi. Asalnya dari Hadro Maut. Sampai aku belum ngerti. Ini buatan dicitok. Ini orang ngerti-ngerti. Ini aku ngengkele tok. Ngayyele tok. Ngerti orang sampai gak tau-ngerti. Peras jerek. Peras jerek. Peras jelur. Sampai mawam. Niku. Akhirnya peras jerek. Peras jelur. Kemudian. Setelah itu peras jelur. Peras jelur. Itu ada di Son'a. Banul Qudaimi ada di Yaman Selatan. Kemudian yang Yahudi. Askenazi atau Yahudi Hazari dari siya imamnya itu ada di Hadro Maut. Tiba-tiba Banul Ahdal itu main ke Hadro Maut. Di Hadro Maut lagi geger. Apa gegernya? Ini ada lagi geger. Katanya ada Sayyid Ahmad. Punya anak Sayyid Ubaidillah. Memiliki ribuan murid. Muridnya murhibbinya sangat banyak. Banul Ahdal kaget. Banul Qudaimi kaget. Sayyid Ahmad. Bukankah Sayyid Ahmad itu sudah meninggal. Saya yang mengkuburkan. Kok di Hadro Maut ada orang yang mengakui Sayyid Ahmad punya anak Ubaidillah. Saudara-saudara sekalian. Akhirnya Banul Ahdal memanggil kawannya dari Banul Qudaimi. Berapa minggu kemudian datang dari Banul Qudaimi. Mengatakan bahwa di Hadro Maut lagi ribut ada Sayyid Ahmad punya anak Sayyid Ubaidillah. Cucunya Rasulullah yang akan memberikan syafaat di syurga dan menyelamatkan orang dari api neraka yang ada di Hadro Maut. Muridnya murhibbinya sudah ribuan orang. Mengaku dirinya cucunya Rasulullah. Akhirnya kemudian Banul Ahdal. Karena punya prinsip. Jangan kalian mencoba-coba mencampurkan yang hak dengan yang batil. Dan jangan mencoba-coba menyimpan kebenaran. Kalau kalian menyimpan kebenaran. Sementara kalian tahu maka Allah akan masukkan kalian. Dirantih oleh Allah SWT dengan rantai dari api neraka. Ancamannya sangat luar biasa. Maka akhirnya Banul Ahdal memanggil beberapa masyarakat yang ada di Hadro Maut. Hadro Maut. Iku kata Banul Ahdal mengatakan. Sayyid Ahmad itu sudah meninggal di Najaf. Sayyid Ahmad itu sudah meninggal di Najaf. Kami yang mensolati, kami yang memandikan, kami yang mengkapangi. Maka dari itu kalau di sini ada Sayyid Ahmad itu. Saya menjadi bingung ini Sayyid Ahmad dari mana. Tapi karena Muhyiddinnya sudah fanatik. Raga mirip-mirip di Lampung dengan di Jakarta. Muhyiddinnya marah-marah. Lapor sama keluarganya. Ubaidillah Sayyid Ahmad yang ada Hadro Maut. Akhirnya Banul Ahdal mau dibunuh. Banul Qudaimi dikejar-kejar, diusir. Di fitnah katanya pengbohong. Sebetulnya Banul Ahdal dan Banul Qudaimi mengakui bahwa saya. Dia juga ada kepengen juga mengaku cucunya Rasulullah. Cuma dia hurung. Kenapa sebab? Sebab kedahuluan golongan syiat imaminya. Jadi pada bayora benar. Saudara-saudara, kenapa sebabnya? Sebab pada waktu zaman dulu di Iran ini lagi pacak klik. Di Iran jadi pacak klik. Maka dari itu orang-orang banyak mengaku dirinya cucunya Rasulullah. Dalam mereka apa? Mereka dalam mereka mencari dunia. Kehidupan yang enak. Jadi bukan karena ikhlas untuk dakwah. Saudara-saudara sekalian. Akhirnya karena diusir dari Banul Ahdal dan Banul Qudaimi. Ada yang mengendap-endap. Pengen tahu yang mengaku Syed Ahmad Al-Muhajir ini siapa sebetulnya. Begitu diendap-endap. Begitu yang disebut Syed Ahmad. Keluar. Banul Ahdal faham. Banul Qudaimi faham. Oh dia kalau begitu mah aku juga kenal sama dia. Dia itu bukan Ahmad Al-Muhajir. Dia itu Muhammad bin Sulaiman. Seorang Yahudi dari Irak. Majhulun nasab. Nasabnya tidak dikenal. Maka dari itu saudara-saudara. Karena Syed Ahmad itu adalah yang mengaku Syed Ahmad itu tidak dikenal. Itu nama aslinya adalah Muhammad bin Sulaiman. Orang Yahudi tapi sudah masuk Islam. Tapi sukanya bohong. Akhirnya saudara-saudara diusir. Banul Qudaimi diusir. Kata Banul Ahdal mengatakan. Akhirnya fitnah itu tidak hilang sampai sekarang. Paham? Paham apa-apa? Poros cerek porrawu poros setulus daimahun. Satu itu. Nomor selanjutnya poros cerek porrawu poros setulus daimahun. Panjir dengan buka sejarah Mesir dengan Afrika. Yang disebut sejarah Banul Fatimiyah. Kebetulan Banul Fatimiyah ini. Yang mendirikan Banul Fatimiyah ini. Namanya sama dengan Mbak Alwi. Apa? Ubaidillah bin Ahmad. Cuma bedanya. Ini Mbak Alwi. Ubaidillah bin Ahmad al-Muhajir. Ini seumpami Mesir. Kali Mesir kan Afrika. Itu adalah Ubaidillah bin Ahmad al-Habib. Atau al-Mahdi. Karena beliau mengaku Imam Mahdi. Saudara-saudara sekalian. Makanya ada yang mengatakan. Ubaidillah bin Ahmad al-Habib. Ini sebetulnya adalah Ubaidillah bin Ahmad. Yang ada Hadhramaut. Yang punya Yaman. Punya Habaib. Sama. Kenapa sebabnya? Sebab sejarahnya sama. Sejarahnya mirip. Dan ibunya juga mirip. Ibunya juga sama-sama tindak Madinah. Jadi ada kemiripan sejarah. Ceritanya bagaimana? Begini. Ada Ubaidillah bin Ahmad al-Habib. Ini datang dari Hadhramaut, Yaman. Mengaku dirinya cucunya Rasulullah. Berkembang biak menjadi anak. Punya anak. Punya keturunan. Mendoktrin masyarakat Mesir untuk mencintai mereka. Karena dia adalah cucunya Rasulullah. Bisa mengantarkan kalian ke syurga. Bisa menyelamatkan kalian dari api neraka. Kalau tidak cinta maka kuala. Didoktrin sedimakian rupa. Itu orang Mesir dengan orang Afrika. Didoktrin selama 200 tahun. Itu akhirnya Ubaidillah bin Ahmad al-Habib. Itu akhirnya menguasai Mesir selama 200 tahun. Yang pertama kali dikuasai adalah pos-pos yang strategis. Sehingga orang Mesir dan Afrika jadi lumpuh kekuatannya. Sejarahnya dipalsukan. Makam-makamnya dipalsukan. Tokoh-tokohnya dipalsukan. Ada tokoh-tokoh yang sekitar. Kebesaran ulama Mesir dan ulama Afrika. Dipendam. Yang ditonjurkan adalah keluarga-keluarga dari Banu Fatimiyah. Syiah Imamiyah. Yaitu orang-orang Yahudi dari Muhammad bin Sulaiman. Atau adalah Ubaidillah bin Ahmad al-Habib ini. Akhirnya saudara-saudara sekalian. 200 tahun. Ketika pos-posnya sudah dikuasai oleh mereka. Masyarakat Mesir lumpuh. Afrika tidak bisa berkutik. Tidak punya tenaga. Saudara-saudara sekalian. Akhirnya di dalam perjalanan selanjutnya. Keluarga anak cucunya Ubaidillah bin Ahmad al-Habib di Mesir ini. Semakin ketahuan boroknya. Dia mengajari yang tidak-tidak. Ajaran halusinasi semacam Habib. Yang namanya mencintai kami itu wajib. Walaupun kami itu banyak berdosa. Walaupun kami itu banyak dosa. Walaupun kami itu tidak sholat. Maka kalian wajib mencintai Habib. Tidak mencintai kami itu. Maka masuk neraka. Masyarakat didoktrin. Dicekoki doktrin-doktrin yang sesat. Masyarakat Mesir akhirnya lumpuh. Otake peku Afrika. Dan Mesir ditundukkan oleh kaum. Yaitu kaum Ubaidillah bin Ahmad al-Habib ini. Saudara-saudara sekalian. Ini doktrin-doktrin. Yang ditulis dalam buku-buku mereka. Itu dibakar oleh sholahuddin al-Ayubi. Pada waktu ditundukkan. Pada waktu ditundukkan. Itu saudara-saudara sekalian. Doktrinnya itu mirip-mirip Habib. Yang ada di Indonesia. Dimana ada Habib mengatakan. Bahwasannya kalau tidak mengikuti Habib. Walaupun mengikuti Al-Quran percuma. Enggasmu. Mengikuti Al-Quran. Tapi tidak ikut sama Habib. Katanya percuma. Berarti Habib lebih hebat ketimbang Al-Quran. Doktrinnya mirip. Belajar sama Habib yang bodoh. Lebih utama daripada. Belajar sama kiai ulama Indonesia. 70 ulama. Menghina orang-orang kiai kiai Indonesia. Ini saudara-saudara sekalian. Saya tanya. Belajar sama Habib yang bodoh. Belajar apa? Sampai mau belajar Quran. Marah Habib. Habibnya tidak bisa baca Quran. Tidak bisa ilmu tajwid. Belajar apa? Otakmu. Tidak bisa inginkan. Tidak dimohib. Tidak bisa cek banget. Teman-teman bodoh. Makneng-teman. Tidak bisa inginkan. Tidak bisa inginkan. Tidak bisa inginkan. Sesat. 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 Nih, kurupah. Masya Allah. Sampai ada. Katanya kakinya Habib yang penuh dengan nasihat. dibanding dengan kepalanya jahit lebih mulia kakinya hatimu dasmu ini ajarannya siapa ini ajaran iblis ajaran yahudi bukan ajaran yang akan ceng Nabi sampai si model kayak gue diterima berarti ditampin apa ini sampai pensiun dari muhibin banyak akhirnya diantara mereka bercerita-cerita yang halusinasi ada yang mengatakan umbah saya bisa memadamkan api neraka jahannam memadamkan api neraka jahannam solo kebakaran berapa bisa mati yang terjadi di Indonesia hampir sama dengan yang terjadi di Mesir dan Afrika penundukan masyarakat dengan doktin-dokten yang batin yang terjadi di Indonesia hampir sama dengan Yahudi ketika menundukan Palestine sekarang politis menderita muh puluhan tahun tidak selesai penderitaan kemanusiaan akibat apa dibohongi oleh orang Yahudi pembalsuan makam pembelokan sejarah jangan dianggap remeh habib singgudel kayak gue jangan dianggap remeh ini jelas ada agenda terselubung untuk menyergap orang Indonesia pengen muasai Indonesia hati-hati kalau kita tidak punya arah ke situ tidak punya pikiran ke situ ceroboh beransampin cerita-cerita halu Mbah saya bisa menurunkan rantai emas dari langit subhanallah Mbah saya itu adalah bisa apa bisa menasihati kakeknya sebelum lahir rohnya subhanallah bukan seperti itu saja saudara-saudara ini banyak oknum oknum hawaib singgadang-kadang orang beneranggir ngomong ngedapus itu banyak atau yang mengatakan mengklaim bahwa Indonesia adalah diklaim lagi ada lagi purwakarta kalau tanpa habaik tidak akan bisa terbuka diklaim diklaim bah summbah sempur termasuk keturunan Sultan Hasanuddin itu bagus-bagus wantan jubatang bukor wantan jubatang purwakarta orang direket orang mani hoknum habib habib bernam pintar orang dari santri aku lu pintar santri aku macakitab singkirin kanan gasmu makanya dirungkat semangat kusat Allah ini bukan cucunya Rasulullah oke sampai ini kuduk-kuduk ngerti kuduk cerdas walaupun saya yakin membutuhkan waktu yang sangat lama kalau tanpa habib Indonesia tidak akan mengenal-mengenal Islam kalau tanpa habib Indonesia tidak akan mengenal Allah dan Rasulnya tidak akan mengenal Al-Quran ini jelas akhluk habib singkir dikauk ada sehatan karena penggohong besar darjalan ini pak orang bener ini harus ada yang bilang seperti itu orang diumung kayak ketika sampian itu orang ngerti-ngerti orang mudeng kayak ini habib, orang fanatik orang pinter orang rapak semua yang bilang bentong aja quran orang pernah dikintil orang sampian akhlaknya orang habib lihat sejarah habib itu datang di Indonesia abad ke-19 yang mendatangkan siapa? yang mendatangkan Belanda berarti sampian ketinggur sengit marah habib dasmo saya tidak benci saya lagi memaparkan sejarah memang habib dari hatur maut yang mendatangkan Belanda bukan karena benci fakta sejarah sampian jangan tersinggungan bukan sampai literatur dan sejarah yang namanya habib dari hadur maut itu yang mendatangkan siapa? Belanda yang jadi masalah apa? sebuah pertanyaan timbul Belanda ini paling geting, paling sengit, paling benci kepada Zuryatul Rasul anak cucunya Rasulullah dari Saidina Hasan dari Saidina Hussein di Jawa di Sumatera di Kalimantan ini banyak cucunya Rasulullah dari Saidina Hasan dari Saidina Hussein begitu tahu dari Saidina Hasan dari Saidina Hussein akhirnya dikejar-kejar mau dibunuh pada akhirnya cucunya Rasulullah yang ngumpet semua bukan sekedar ngumpet tempatnya sampai wajahnya juga diumpetin ini supaya tidak begitu ke Arab-Araban anggar ke Arab-Araban nanti ketahuan Belanda akhirnya kawin dengan orang Jawa kawin dengan orang Melayu kawin dengan orang Sunda akhirnya lahir gue Said Barisarife putu kanjir nabi dua anak irunnya pesek-pesek bisa aku ngomong apa anaknya? milah di Indonesia aku kata Syarif irun pesek irunnya pesek-pesek ning Syarif ning Said putu kanjir nabi oh jadi elek-elek mana sampean mentang-mentang pesek apa irun pesek ngaku putu kanjir nabi langitnya guyu ndasmu gini apa Mbak Tuan? perasaan apa perasaan akhirnya Belanda orang ngerti yang ini ini Said kali Syarif kenapa? karena tampangnya Jawa disinilah akhirnya Indonesia Lestari buktinya apa? di dalam sejarah Sepanyol dikuasai Islam delapan ratus tahun delapan ratus tahun dikuasai Islam Sepanyol tapi dirungkat dihancurkan oleh Tartal cuma dua tahun hancur lebur Sepanyol Islamnya habis ini fakta sejarah India dikuasai Islam tiga ratus tahun kawit zamani yaitu zaman Banu Ambasia terakhir sampai ke zamannya kerajaan Mughul India kerajaan Islam enam ratus tahun menguasai India dirungkat dijajah di serbumaran Inggris satu tahun Islamnya hancur sampai detik ini gak bangkit kalau sampai mana Sepanyol ada gak Islamnya? bahkan orang Islamnya diusir waktu itu gimana sampai bisa baca Indonesia dengan caranya Zuriya itu Rasul dari kalangan wali Songo dan para ulama yang ada di Nusantara dari mulai Aceh Samudera Pasal sampai Sumatera Padang Minangkapoh sampai Kalimantan Sampas Pondianak sampai Maluki Ternate sampai Boneh sampai ke Nusa Tenggara Barat Suna Tenggara Tibur sampai Jawa Barat Jawa Tibur sampai ke Madura itu adalah cucunya Rasulullah semuanya bersaudara itu semua dengan cara yang sama yaitu adalah Dafnul Wujud memendamkan diri supaya tidak kau tertauan Belanda kawin dengan orang Madura kawin dengan orang Jawa kawin dengan orang Sunda anaknya irunge pesek pesek untuk mempertahankan agama bentuk bentuk wajah orang penting sing penting iku ikla u kalimatilah meluhurkan kalimati Gustawo agama Gustawo jangan sampai hancur di Indonesia makanya dengan caranya mereka caranya para wali sangat jiduh bahwasannya Indonesia dikuasai sama Belanda bukan dijajah sama Belanda bukan cuma 2 tahun dijajah sama Portugis dan Belanda bukan cuma 1 tahun tapi 350 tahun Islamnya diacak-acak ulama kayaknya dibatahin nih tapi nyata-nyata Belanda nih hancur sekutwek kabur Portugis Inggrisnya lumar tapi Islam masih tetap berjaya di Bumbu Nusantara ini adalah cara panah awliyah zurriyah anak put-put rohaya Kanjeng Nabi gini apa Mbak kalau seumpama Belanda itu sangat benci kepada anak cucunya Rasulullah sehingga dari Saidina Hasan dan Saidina Hussein banyak di Kalimantan dibunuh di Jawa dikejar-kejar mau dibunuh di Sumatera dikejar-kejar mau dibunuh kemudian datang orang Belanda membawa orang hadropaut yaitu adalah kalangan habain kalau mereka itu benar-benar cucunya Rasulullah kata Belanda mengatakan ini cucunya Rasulullah yang benar disebutnya Habib cucunya Rasulullah kalau mereka benar-benar cucunya Rasulullah kenapa orang Belanda tidak ngejar-ngejar mereka tidak membunuh mereka malah di OP ini diurus oleh mereka ayo jawab kalau mereka cucunya Rasulullah kenapa tidak dibunuh sama Belanda kenapa malah di OP ini Uthman bin Yahya Habib Uthman bin Yahya diangkat jadi mufti Belanda dan yang lainnya diangkat jadi pekerjaan saya yakin seyakin-yakinnya perusahaan Belanda itu tahu kalau habaib itu bukan cucunya Rasulullah kenapa sebabnya usut punya usut ternyata Belanda yang menjajah Indonesia itu genetikanya sama dengan Mbak Alwi dengan habaib opo genetikanya adalah Yahudi Profesor Doktor Sunuk Hogronyo yang mengaku dirinya adalah Haji Abdul Ghafur termasuk Van der Berg yang suka mengacak-ngacak sejarah Indonesia itu ternyata genetika Yahudi dan Mbak Alwi itu Yahudi memulakan genetika Yahudi dari Hadromaut itu adalah banyak orang Yahudi yang masuk Islam pintar berasa Arab bahkan tampangnya ini kemudian yang dibawa oleh Belanda diframing bahwa mereka adalah cucunya Rasulullah Indonesia masyarakat yang dibohongi semua oleh Belanda sampai detik ini susah ngurung KT paham tak pembatan? paham ketika habaib datang abad ke-19 zamanim Basim As'arim bahwa hab ratusan tahun Indonesia sudah kenal Islam bukan lewat habaib tapi lewat syarif lewat Sayyid dari Hijaz lewat Sayyid lewat Syarif dari Hijaz lewat cucu-cucunya Rasulullah yang membentuk wali Songo dan para ulama yang ada di Sumatera dan ala di Kalimantan dan Maluku di Ternate Sulawesi Nusa Tenggara Baras Nusa Tenggara Timur bersatu semuanya itu masih saudara semua saudara-saudara sekalian ratusan tahun Indonesia sudah kenal Islam bahkan Nusantaraipan jaringan negaranya sampai ratusan tahun ketika habib baru datang menginjakan kakinya baru di Indonesia baru dapat satu hari baru dapat satu detik menginjakan kaki Indonesia sudah punya peradaban Islam Indonesia sudah pernah punya Mataram Islam Indonesia sudah pernah punya Majapahit Islam Kerajaan Pajang Islam Kesultanan Demak Islam Kesultanan Cirbon Islam Kesultanan Samudera Pasai Islam Kesultanan Banten Islam Kesultanan Ternate Islam Kesultanan Minang Islam Padang Islam Kemudian Kesultanan Riau Islam Sampai Kesultanan Nusa Tenggara Barat Islam Kesultanan Boneh Islam Kesultanan Maluku 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 Asalnya dari Mulukun Kerajaan-kerajaan kecil Islam sedoyok Jadi Indonesia sebelum habib datang sudah memiliki peradaban Islam yang lebih hebat daripada Yaman yang lebih hebat daripada Hadrumah lebih hebat daripada habaib dan negaranya habaib jadi kalau ada semua habaib mengatakan tidak ada habaib maka Indonesia tidak akan mendengar Tuhan tidak akan mendengar agama ini karena pembuang besar nipu Sampian ngaku Sampian jangan percaya kalau Sampian lotok-lotok paham? paham apa Mbak Ten? paham jaga Indonesia mulai sekarang jaga sejarahnya jaga teluhur mari kita bergerak untuk perjuangan wali sungai Indonesia ayo menyatu berpadu orang Lampung Sampian buat Laskar untuk menjaga Indonesia yang disebut Laskar Sabinillah Laskar Sembilan wali ungo yang pernah dipakai oleh Mbak Ampes Laskar Mizbunlo yang pernah dipakai oleh Tiponogoro panggilan Tiponogoro adalah pas Laskar Sabinillah terima kasih